Pandemi virus corona membuat banyak perusahaan menerapkan sistem bekerja dari rumah. Kebijakan bekerja secara jarak jauh berkontribusi pada peningkatan penjualan produk komputer, di mana Logitech International melaporkan kenaikan penjualan kuartalan sebesar 13,6% di tengah pandemi virus corona. Logitech International melaporkan kenaikan penjualan kuartalan sebesar 13,6% di tengah pandemi virus corona. Logitech mengatakan permintaan meningkat dalam 3 bulan pertama tahun ini karena sekolah dan kantor tutup untuk menjaga penyebaran penyakit dan staf mereka mulai menggunakan peralatan konferensi video perangkat lunak dan webcam. Kebijakan bekerja secara jarak jauh berkontribusi pada peningkatan penjualan Logitech. Terbukti pada kuartal keempat fiskal, pendapatan Logitech menjadi 709,2 juta USD dari 624,3 juta USD tahun sebelumnya. Mutip Reuters, Chief Executive Officer Bracken Darrell mengatakan, konferensi video bekerja dari jarak jauh, membuat dan mengalirkan konten dan bermain game adalah trend sekuler jangka panjang yang mendorong bisnis Logitech. Penghasilan operasional Logitech berdasarkan angkutansi non-gap naik 23,3 persen menjadi 79 juta USD. Untuk setahun penuh, perusahaan melaporkan kenaikan penjualan 6,7 persen, sementara pendapatan operasional non-gap tahunan 387 juta USD melampaui kisaran target sebesar 365 hingga 375 juta USD. Berbagai sumber IDX Channel